Intro Pemirsa kembali lagi di Insert Pagi Masih bersama saya Rian Ibram Dan kali ini kita akan melihat bagaimana kebahagiaan seorang Ben Kasyavani Yang akhirnya menemukan tambatan hatinya untuk yang kedua kalinya Melalui proses taruf bersama calon istri yang bernama Neysia Akhirnya mereka akan melangsungkan akatan juga resepsi di tanggal 30 ini ya Weekend ini semoga lancar semuanya Dan kita juga akan melihat bagaimana fitting bajunya Kabarnya sih ini akan temanya elegan dan juga simple Kemudian pilihan warnanya juga bocorannya Neysia yang pilih ya Dan ada sentuhan minangnya sedikit Wih ada sentuhan minang Ini sedikit mengingatkan kita sama pernikahannya Ben dengan Marsyanda Jaman dulu Juga ada sentuhan minangnya sedikit ya Seperti apa selengkapnya? Ini dia hanya di Insert Pagi Intro Menjelang hari pernikahan yang akan dihelat pada hari Sabtu 30 Juli 2016 mendatang Pada hari Rabu kemarin Ben Kasyavani dan calon istri Neysia Yuna Bila Melakukan pengepasan baju pengantin untuk terakhir kalinya Rasa antusias terlihat jelas di wajah kedua pasangan Yang tinggal menghitung hari lagi telah resmi menjadi sepasang suami istri Saat melakukan fitting baju terakhir kemarin Keduanya tampak memukau dengan penampilan baju pengantin yang simple namun terlihat elegan Ben dan Neysia akan menggunakan baju pengantin berwarna rose gold untuk resepsi Sedangkan akad Ben akan menggunakan busana berwarna sempaini dan broken white Ben, ya Ben Katasin ya Ben, sekarang Ben Ben, ya Ben Ya, kini ter ya Ben, ya berwarna bang Ben ya Oh, keren Iya, berwarna sini Hari ini kita fitting Fitting, fitting terakhir Ini kalau yang sebelumnya sih kita udah pernah fitting sama Mas Ferry Tapi dari waktu sizing sampai fitting baru sekali Nah sekarang udah-udah final Alhamdulillah sih lancar dan kita gak perlu ada fitting sekali lagi Kalian tinggal nambahin ornamen yang gak berhubungan sama size Alhamdulillah sih lancar kalau aku Industri sebenernya suka simple Banyak gak terlalu yang pengen yang gimana Tapi milih siapa yang ngerjain dan memilih bajunya Dia agak cukup lama sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu lah Nanti mungkin dua bulan kali ya kita kerjain Tapi alhamdulillah dia sih katanya hari ini Kita mau pakai dua, nanti buat akat satu Terus habis itu sama buat resepsi Jadi dua Jadi akatnya warna, kalau aku warnanya champagne Jadi warna kayak Bukan broken white sih Kayak agak ke coklat tapi light banget Jadi kayak champagne gitu namanya Terus kalau ini tadi Lebih ke broken white Jelang hari bahagia yang semakin dekat Namun siapa yang menyangka Bila persiapan pernikahan mereka belum juga rampung Bahkan Ben mengaku Bila persiapan pernikahannya baru mencapai 90% Dua hari menuju hari pernikahan Rupanya masih ada beberapa hal yang harus ia urus Kalau dibilang belum 100% banyak yang tereka Kalian banyak yang temen-temen Ih lalu masih ada banyak diurusin Tapi ya itu dia Mungkin kita ngurusin 3 bulan lah 4 bulan mungkin dari rencana Mungkin 90% kali ya 90% 95% Ada beberapa detail-detail kecil yang kita belum selesai Kayak foto juga Iya kemarin rencananya kita gak pakai pre-wet Terus habis itu Ternyata ada kasih space Iya dari dekor kemarin Dari vendor bilang Kita kasih space nih gimana siap gak Waduh penasaran juga kan Terus temen-temen dari foto juga impresi Sudah menawarkan Kita kemarin tadi gak mau Karena memang Ya syari-nya memang Berhubungan dengan hal tersebut lah gitu Tapi akhirnya Kita bikin yang Apa ya Yang akrab aja Tapi gak yang Gak terlalu intimate Gak intimate lah gitu Yang penting ada Foto katanya banyak yang bilang Kalau temen-temen lagi suka foto Karena aku juga suka foto Nyesel lontar gak bikin gitu Ada tenang-tenangannya terutama buat perempuan Nah akhirnya kita kemarin bikin Simple aja kita bikin Cuma nyiapin 2 hari Itu aja sih Paling nanti belum jadi soal fotonya Kita belum nentuin juga gitu nanti Misalnya nanti tanggal 30 lah Kita bisa lihat hasilnya Karena ini udah hamin 2 Terasa banget deg-degannya Kayak Apa ya Yang gak kebayangannya Ntar disana gimana Ini kan juga pertama Aku gitu kan Ya jangan sampai lagi sih Terakhir sih Semoga terakhir Terus Ya deg-degan banget sih Gue lebih bawel sih kayaknya Karena ini Diam sih dia Udah mulai kelihatan Udah mulai ngebaca sih Awal-awal dia kayaknya Kok santai aja gitu Karena sebenarnya Di rumah kayaknya dia Dipikirin banget gitu Aku banyak yang kayak Oh dia gak apa-apa kok Tapi kesini-sini Sebulan terakhir 2 minggu terakhir Mulai udah bisa mengenali Oh ini lagi Banyak yang dipikirin nih Jadi aku gak banyak nanya Meski persiapan pernikahan Ben dan Ines Belum rampung 100% Namun Ben mengaku Sudah mempersiapkan pakaian Yang akan dikenakan Sienna Amirakasyevani Buat cintanya dengan Marsyanda Bahkan Ben mengaku Bila sang putri sangat antusias Mengetahui dirinya akan menikah Dengan sang pujaan hati Nesha Ayu Sienna sendiri sih Karena jauh-jauh hari Kita juga udah Apa ya Mengkondiksikan dia Gimana Nena nanti akan ada pernikahan Seperti ini Ya mungkin Ya dia tau Akan ada pernikahan segala macem Mungkin untuk ngertinya banget Juga aku gak paham ya Pikirannya Nena gitu Tapi sejauh ini sih dia Aku ngeliatnya excited sih Kayak nyobain baju Sampai gak mau dilepas sama dia juga Sampai nari-nari segala macem Insya Allah sih dia Semangat Aku juga bingung Awalnya tuh Gimana ya dia nyebut mama gitu Kalau aku sih taunya Pertama kali lagi di Waktu aku lagi di tempat siaran Terus Siara udah lama gak Ketemu cuma sebentar-sebentar Karena waktu itu lagi Pergi pagi Terus sekolahnya malam Terus Ines sama Sienna datang ke kantor Kalau mama Gak sih Datang tuh coba-tiba Manggil Mama Ines Mama Ines Aku liat-liatnya langsung Tahan nafas gitu Oke Mungkin ini kali Sign-nya gitu kali ya Tapi kalau dibikin Dan aku haruskan gitu Gak bener katain ya Sama kita gak Gak menjelaskan fully Apa namanya Jelas gitu Kayak Dia juga mungkin belum Mengerti sepenuhnya Tapi dia tahu Akan ada Hajatannya tanggal 30 Dia bilang Pernikahan Pake baju seragam Nanti kan ini ya Karena kita perlu kondisikan dia Supaya moodnya Itu senang pada hari Karena anak malam kan Tau sendiri lah Anak kecil Kadang-anak moodnya Suka swing gitu kan Tau-tau nanti Dia gak mau pake bajunya lah Harus ganti lah Karena ada dua baju Panas, rame Banyak hal lah Jadi kita harus kondisikan Hari itu akan sangat menyenangkan Aduh Ines kalem banget Lebih tenang gitu Bawaannya ya Beda banget Kalau dibandingkan dengan Marsyanda Ini kalau kita sama-sama saksikan Memirsa tadi juga Ines atau Nasha Dia bilang kalau ini adalah Pernikahan yang pertama Dan juga terakhir Amin Dan kita doakan Semoga Ben Kasyavani Ini juga pernikahan yang terakhir Ya Tidak ada lagi pernikahan berikutnya Semoga bahagia Sampai maut memisahkan Sampai dengan hari hanya Juga di tanggal 30 Juli nanti Oke Tapi penasaran juga nih Pemirsa Apakah Ben Kasyavani Akan mengundang seorang Marsyanda Di resepsinya tanggal 30 Juli Kita gak pernah tahu Tapi yang pasti Berikutnya Samuel Zilquin dan juga Franda Kabarnya Mereka tidak akan mengundang Mantannya satu pun Di acara resepsi mereka Nah Mereka juga lagi bahagia nih Kita akan melihat Kebahagiaan Franda Yang memboyong satu keluarganya Untuk melakukan fitting baju Sebelum resepsi pernikahannya Selengkapnya seperti apa Hanya di Interpagi Ini dia Jelang hari H pernikahannya Yang diperkirakan Di gelar September mendatang Pasangan artis Franda Dan Samuel Zilquin Semakin sibuk menyiapkan Semua kebutuhan Hari bahagianya Salah satunya adalah Merampungkan busana pengantin Franda Yang terdiri dari dua model Yaitu untuk acara Pemberkatan pernikahan Serta untuk Munduh mantu di Surabaya Dan Rabu kemarin Didampingi calon suami Serta ibundanya Franda melakukan Pengepasan salah satu Gaun pengantinnya Seperti apa Model dan konsep Gaun tersebut Berikut Franda Perlihatkan kepada Tim Insert Franda Maksudnya aku tanya, kalau kayak gini bagus nggak ya? Karena kan aku awam juga ya, urusan desain-desain gitu. Jadi mungkin kan Cifeti yang ngerti, lebih ngerti gitu, bagusnya kayak gimana. Jadi paling kayak, aku kalau kayak gini bagus nggak nanti. Tapi Cifeti yang, oh bagus kok, ngasih advice lagi. Selain gaun pengantin yang belum rampung 100%, berbagai keperluan lain juga belum sesuai dikerjakan Franda dan Samuel. Kedua calon pengantin ini masih harus merampungkan list tamu undangan, kelengkapan menu makanan di hotel, serta yang terpenting menghafalkan janji nikah yang nanti akan mereka ucapkan. Cincin tinggal ngambil, cincin udah tinggal diambil, terus apa ya, yang terakhir kayak final-final gitu loh yang kayak, kan aku hotel kan juga harus nyediain, jadi kayak harus mastiin, itu tuh yang belum mastiin nama-nama, yang udah pasti dateng untuk makannya sama di hotel itu, terus, apa lagi ya? Hmm, ngakalin janji nikah, itu belum, banyak aja lagi tegalin ya. Bacanya pasti belum? Tuhan, dia aja bacanya belum. Belum dikirim? Udah, terus. Kerjaan yang peranika juga? Enggak, kerjaan yang peranika kita enggak pakai, karena kita sih percayanya soalnya memang enggak seharusnya gitu. Memang untuk pertama dan terakhir, dan kalau ajaran, kan mungkin beda-beda ya, tapi kalau di gereja kita enggak percaya, enggak, enggak, enggak kebolehin lah gitu. Sebelum Franda, Ibunda Franda, dan Ibunda Samuel juga melakukan fitting gaun pengantin, yang akan mereka kenakan nanti saat mendampingi putra-putri mereka duduk bersanding di pelaminan. Seperti apa pula model dan konsep gaun mereka? Berikut liputannya. Mau fitting orang tua, mama. Yang bikinin aku dress juga, cuman hari ini mau nyobain buat mamanya Samuel sama mama aku. Mama aku lagi nyobain tuh dalam. Ini, Mumin sama aku lagi nyobain. Tapi belum jadi, tuh belakangnya masih, apa namanya? Masih, apa, jarum-jarum pentol gitu, belum jadi. Ini, I'm frozen. Ini, namanya yang mana, tak tahu. Jadi, lagunya ini, gak nanti kayak nyanyi-nyanyi. Gue di mau capa, nih. Hai, Ci. Hai, yang ulang tahun. Happy birthday. Oh, iya. Langsung. Nah, pemirsa, ini kita udah barengan. Kita dari Cherrybell. Oh, bukannya aku. Salam, Ci. Ini, oke, thank you. Ini, mama aku. Yang ini mamanya Samuel. Ini, mama aku. Bentar lagi mama kita ya, ya bener. Sesuai sama, apa, memang disesuaikan sama venue. Venue-nya kan outdoor. Jadi, ya memang sesuai sih gitu. Cuman kesusahannya, kalau gak salah, waktu itu Ci VT sih warna. Iya, warna. Karena warnanya susah. Warna ikat. Kalau mama itu emang feminin. Sukanya, suka bikin, beli kain, suka bikin-bikin dress gitu. Ngeliat mama begini. Ngeliat seperti biasanya, ha. Iya, tadi gak nge, saya pikir adik saya gitu. Pokoknya, tampil beda lah kan sehari-hari. Cuman pake celana. Karena kan di rumah kan ya, gak mungkin di rumah pake gaun kan. Terus juga ya, ngeliat begini ya, beda. Pangling gitu loh. Ini baru begini, maksudnya belum mama make up segala macem dulu. Rambut, menariknya belum hairdo. Mamanya Samuel gemes banget, malu-malu ya. Tapi tadi dibilang sama Franda, Cherry Bell. Franda gak boleh gitu loh, itu colon mertua loh. Tapi memang agak sedikit mirip sih rambutnya sama personil-personil dari Cherry Bell ya. Pokoknya kita doakan untuk Samuel dan juga Franda. Semoga lancar sampai dengan hari-hari, sampai dengan sekarang sudah 75% kabarnya persiapan pernikahan mereka ya. Dan kabar bahagia lainnya, pemirsa. Kali ini sesaat lagi kita akan melihat seperti apakah kebahagiaan Teku Wisnu dan juga Shirin Sungkar yang akhirnya bisa membawa pulang putrinya. Ini adalah anak kedua dari Shirin Sungkar dan juga Teku Wisnu yang lahir di tanggal 25 Juli hari Senin kemarin. Namanya panjang banget, tapi kalau di Instagram dipanggilnya adalah si Endut. Seperti apa kebahagiaan mereka? Sesaat lagi hanya di It's On Pagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!